Intro Negara itu bukanlah tujuan, melainkan sebuah instrumen untuk mencapai tujuan Kira-kira apa tujuannya, nanti akan dijelaskan di belakang Ada sebuah koita yang mengatakan Astabar tufilmakosid wal muruna tufilwasair Islam dalam hal-hal yang menyangkut tujuan, itu harga amat Akan tetapi menyangkut hal-hal yang menyangkut teknis operasional, menyangkut sarana Islam itu sangat pedeksidur, bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi Oleh karena itu, maka tentang negara, Islam memberi kegeluasaan yang seduas-duasnya bagi kaum muslimin Untuk memikirkan tentang bentuk-bentuk negara, itu satu Yang kedua, bahwa kita berbicara tentang politik ini Bahwa politik itu merupakan bagian daripada fikir mu'amala Fiki sosial Fiki mu'amala memiliki prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang berbeda dari prinsip-prinsip Dan kaedah-kaedahnya fikir ibadat Misalnya diantara prinsip fikir mu'amala termasuk di dalamnya politik yang mengatakan Bahwa persoalan fikir mu'amala, persoalan fikir politik termasuk di dalamnya dibangun atas prinsip ilat-ilat Dan memperhatikan kemasalahan-kemasalahan Salah satu koedah tentang fikir mu'amala mengatakan Bahwa persoalan-persoalan mu'amala itu sangat longgar Bisa dilakukan sepanjang tidak ditemukan dalil yang melarang Koedah yang lebih populer akan tetapi memiliki makna yang sama dengan koedah tadi mengatakan Ini sangat populer Al-asruh fil mu'amala ti Bahwa pada dasarnya dalam hal-hal yang menyangkut mu'amala Al-ibaha itu adalah boleh Al-asruh fil mu'amala ti al-ibaha Ini artinya bahwa untuk menghukumi bahwa sesuatu itu boleh Sepanjang itu menyangkut mu'amala Tidak perlu mencari dalil-dalil yang membolehkan Yang penting kita tidak menemukan Mewakini tidak ada dalil yang melarang Itu sudah cukup Maka sehubungan dengan itu sangat tepat Apa yang sering disampaikan banyak orang Yaitu pernyataan Ibnu Akhil Atau Ibnu Okwail Al-Hambadi Tentang arti daripada politik Atau asyiasat Beliau mengatakan Asyiasat suma ka'ana fi'lan Yakunu ma'ahun nasu akrabi ilas sholahi Wa'aba'adha'adil fasadi Wa'illam yadha'ur rasul Wa'la nazalabihi wahyun Politik itu adalah segala aktivitas Segala kebijakan Yang karenanya manusia akrab dengan kemasalahan Tidak ditemukan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah Yang mengapresiasi kemasalahan itu Akan tetapi juga tidak ditemukan dalil yang menafikan Itu masalah hamur sana Oleh karena itu Dua hal itu yang pertama Negara bukan tujuan Melainkan sebuah sarana untuk mencapai tujuan Dan bahwa politik penegaraan merupakan bagian daripada fikimu amalat Maka persoalan bentuk-bentuk negara dan sistem-sistem pemerintahan Menyangkut hal itu Nas-nas Al-Quran dan Nas-nas Hadith tidak banyak ikut serta secara langsung Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip Yang kalau prinsip itu diwujudkan Akan terwujudlah Apa yang selama ini disebut sebagai negara khilafah Atau negara yang baik Apa prinsip-prinsip itu Yang pertama adalah Al-Adalah keadilan Yang kedua adalah Al-Uhriyah kebebasan Yang ketiga adalah Al-Musawad kesetaraan Yang keempat Asyurah permusawaratan Yang kelima adalah Rokobatul Ummah kontrol sosial dari rakyat Ini adalah beberapa prinsip yang tidak hanya penting Untuk diterapkan dalam konteks persoalan negara Akan tetapi juga harus diterapkan dalam berbagai persoalan Sudah banyak dalam sejarah Beberapa sistem pemerintahan yang sudah diterapkan Di antaranya adalah sistem monarki Sistem monarki ini adalah sebuah sistem pemerintahan Dimana penguasa itu tampil secara turun-turun Tanpa ada pemilihan Sistem lain adalah sistem teokrasi Sebuah sistem pemerintahan Dengan keyakinan bahwa pemimpin Itu ditunjuk langsung Atau merupakan wakil dari Tuhan Ini artinya bahwa negara ini adalah sesuatu yang sakral Yang ketiga adalah sistem otokrasi Dengan keyakinan bahwa penguasa adalah kebal hukum Apa yang menjadi kebijakan tidak bisa diganggu-gugat Sudah barang tentu jika sistem ini Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di atas Kena tanpa masyawor Dan sistem teokrasi itu membayangkan bahwa negara ini adalah sakral Bahwa pemimpin itu sakral Padahal sesungguhnya tidak sakral Salah satu buktinya kita bisa melihat Khutbah pertama yang disampaikan oleh Syeduna Abu Bakar Beliau menyampaikan Sesungguhnya aku telah dilantik untuk menjadi pemimpinmu Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu Jikalau ternyata kalian mendapatkan aku berada dalam kebenaran Tolonglah aku ditolong Jikalau kalian melihat aku berada dalam kecidakbenaran Tolong aku dibenarkan, diluluskan Demikian Bu Nasir Dina Omar Dalam khutbahnya Beliau mengatakan Ini artinya bahwa pemimpin dalam pandangan Islam itu tidak sakral Dengan demikian sistem monarki, sistem teokrasi, dan sistem otokrasi itu tidak islami Bagaimana dengan sistem demokrasi Pada dasarnya demokrasi itu memiliki prinsip-prinsip sebagaimana disampaikan di atas itu Yakni Al-Adala, Al-Musawad, Al-Huriyah, Ashura, kemudian Rokobatul Umar Akan tetapi seringkan dipersoalkan sistem demokrasi ini Karena pada intinya demokrasi adalah Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat Bulat lonjongnya negara tergantung kemauan rakyat Pertanyaannya bagaimana dengan hakim, ya itu adalah dengan otoritas Tuhan Apakah tidak cabrakan antara kedaulatan rakyat dan otoritas Tuhan Al-Jamaah, Al-Ummu Ilan, Al-Watil Al-Hurlama selamat menikmati